Mahkamah Konstitusi menyebut partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dibubarkan untuk memberikan efek jerah. Argumentasi itu disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi sistem pemilu pada 15 Juni 2023. Dalam permohonannya, pemohon uji materi Undang-Undang Pemilu menilai sistem pencoblosan secara proporsional terbuka, berpotensi memunculkan praktik politik uang dan tindak pidana korupsi. Namun Mahkamah Konstitusi menilai politik uang yang menjadi pertimbangan gugatan uji materi Undang-Undang soal sistem pemilu berpotensi terjadi di kedua sistem pemilu. Penilaian sistem pemilu terbuka syarat manipolitik, dinilai Hakim bukanlah alasan untuk mengubah sistem pemilu ke tertutup. Berkenan dengan dalil aku, Mahkamah berpendapat, pilihan terhadap sistem pemilihan umum apapun sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang. Dalam proporsional dengan daftar tertutup, praktik politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk berebut nomor urut calon jadi agar berpeluang atas keterpilihan semakin besar. Sementara itu dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, sebagaimana telah diuraikan pada subparagraf 3.29.2 di atas, juga memiliki peluang terjadinya politik uang. Dalam hal ini, bakal calon dan calon yang memiliki sumber daya finansial besar dapat menanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Bahwa karena praktik politik uang perpotensi terjadi dalam semua sistem pemilihan umum, maka untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaran pemilihan umum, seharusnya dilakukan tiga langkah konkret secara simultan. Pertama, partai politik dan para calon anggota DPR atau DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi dan bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua, penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum, khususnya pelanggaran yang berkenan dengan politik uang, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, baik penyelenggara maupun peserta pemilihan umum. Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik manipolitik karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis. Ketua KPURI, Hasim Ashari menanggapi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sistem proporsional terbuka maupun tertutup sama-sama membuka politik uang. Sistem pemilu harus mampu mencegah dan meminimalkan praktik politik uang sejak awal pencalonan, termasuk pencalonan internal partai secara demokratis dan transparan. Yang ideal adalah merancang bangun sistem pemilu itu menjadi ranah pembentuk undang-undang. Yang paling penting itu. Sehingga dengan demikian desain tentang misalkan bagaimana untuk mencegah, bagaimana untuk meminimalisir praktik-praktik politik uang misalkan, itu didesain sejak awal ketika pencalonan misalkan. Pencalonan di internal partai itu kan diatur bahwa harus dilakukan dengan mekanisme yang demokratis dan transparan di internal partai. Sehingga kalau ada indikasi-indikasi misalkan untuk pencalonan ternyata ada aroma-aroma apa itu namanya politik uang, ada mekanismenya, ada bahwaslu di situ, kemudian ada gak kumdu dalam konteks apa itu namanya penegakan hukum. Sementara pengamat politik Ujang Komarodin menyampaikan peringatan MK Soarawannya politik uang dalam sistem proporsional terbuka menjadi sebuah realita politik di Indonesia. Sistem apapun ya, tertutup maupun terbuka itu mana politik atau politik uang itu akan terjadi dan akan marah di setiap pemilu. Nah kalau peringatan MK itu bagus-bagus saja, memang menjadi sebuah realita politik kita hari ini di Indonesia apa sih yang tidak pakai uang gitu ya. Jabatan dibeli dengan uang. Sama juga pencalegan ketika sistemnya terbuka ataupun tertutup, itu sama akan banyak keluar uang juga. Oleh karena itu memberi kesadaran kepada para elit ya, baik calon presiden maupun wakil presiden maupun calon anggota administratif agar tidak tadi ya menyiapkan uang, tidak memberi uang. Itu menjadi sebuah apa namanya tantangan tersendiri bagi mereka. Karena masyarakat itu kalau gak ada duitnya ya gak bakal milih. Oleh karena itu secara psikologis dan psikologis, karena masyarakat mungkin ya secara psikologis dan psikologis seperti itu, maka elit-elit itu menyiapkan uang. Dan ini tentu tidak bagus dalam konteks menjaga demokrasi kita agar berubah. Saat ini masa pendaftaran calon legislatif telah usai. Meski begitu, bukan berarti tugas parpol menjadi lebih ringan dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. Partai politik harus memastikan seluruh calegnya berkomitmen dalam menjalankan kampanye yang jujur dan fair, termasuk tanpa kampanye hitam dan politik uang.